Halo semuanya apa kabar, gimana kabarmu kawan, semoga semua baik ya, aku Mr Andre, sambil kita vlog menikmati pemanasan alam di desa, aku disini akan melanjutkan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin yang memiliki kekuatan naga emas yang sedang melakukan tugas akademi ke benua Star Luo, Kali ini Tang Wulin bertemu musuh mengerikan Raja Hiu Putih, dan inilah ceritanya, Tang Wulin menarik napas dalam, dalam saat matanya bersinar cemerlang, bilah demi bilah blue silver grass melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan cepat menyebar keluar dari tubuhnya, rumput mengelilingi tubuhnya seperti rumput laut, menciptakan penghalang lebat 10 meter di sekitarnya, Tang Wulin punya ide sederhana, tidak peduli seberapa ganas devil soul great white shark itu, ia memiliki kepekaan yang sama terhadap bau darah seperti Hiu biasa, oleh karena itu, ia dapat menggunakan blue silver grass atribut tanaman untuk benar, benar menyembunyikan aromanya sehingga Hiu tidak akan menyerangnya, Dia mungkin bisa keluar dari ini sepenuhnya tanpa cedera, Hiu pertama melesat maju hanya 7 hingga 8 meter di depannya, seperti yang diharapkan Tang Wulin, Hiu putih besar devil soul tidak memperhatikannya karena aromanya sendiri ditutupi oleh aroma samar rumput blue silver, panjang Hiu putih besar ini melebihi 7 meter, seluruh tubuhnya seperti batu giyok putih murni, dan memancarkan gelombang energi yang kuat, Mengingat kecepatan renangnya yang sangat cepat, ia memiliki budidaya setidaknya seribu tahun, Devil soul great white shark hampir tak tertandingi di dalam air, selama mereka tidak menabrak binatang buah samudera Hiper apapun, mereka adalah tuan laut, Yang pertama dibebankan melewati, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat, Tang Wulin menghembuskan napas lega, dia mencoba yang terbaik untuk memastikan aromanya tidak mencapai mereka, Dia menahan napas dan menunggu dengan tenang, krisis sementara telah teratasi, tetapi apakah guru Muye akan melepaskannya dengan mudah? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Muye terbang tepat di atas kepalanya, besiaplah, suara Muye bergema di langit, Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah tanpa sadar, dia melihat Muye memegang botol besar di tangannya, Dia membuka tutupnya dan menuangkan isinya, sebuah percikan cairan menghujani langit sekaligus, Bau darah tebal tersebar di sekitar Tang Wulin, mulailah, Muye berbicara dengan nada acuh tak acuh, Ark, Tang Wulin berteriak kesakitan saat dia memaksa semua rumput blue silver ke bawah, Dia mengandalkan daya apung tanaman di air untuk mengangkat tubuhnya dan membuatnya terbang dengan cepat, Banyak sosok putih raksasa menerkam dari bawah dan bertabrakan satu sama lain Gelombang membengkak ketika fluktuasi energi yang hebat meledak dari lokasi Tang Wulin Wajah dan kepalanya terasa dingin saat bau darah menguar sekali lagi Tang Wulin ngeri ketika dia melihat Muye memiringkan botol sekali lagi dan menuangkan lebih banyak darah aneh Kali ini, itu benar, benar menutupi tubuhnya Ini membunuhku Keadaan mental Tang Wulin selalu tenang ketika dia menghadapi krisis Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan siapapun, dan dia mengerti gaya Muye dengan sangat baik Muye tidak akan pernah menunjukkan padanya satu ons simpati tidak peduli seberapa keras dia berteriak Dia membuka tangannya saat dia tiba, tiba merobek pakaian di tubuhnya Ini bukan saatnya baginya untuk khawatir tentang rasa malu ketika hidupnya dipertaruhkan Darah segar yang jatuh dari langit telah jatuh langsung ke dirinya Sekarang ada sejumlah besar darah di tubuhnya Menggunakan pakaian berdarah yang telah dia sobek Tang Wulin membentuk dua bola sebelum dia bisa jatuh, dan dia kemudian melemparkannya sejauh mungkin ke dua arah Pada saat yang sama, dia melemparkan sehelai blue silver grace saat dia berlari langsung ke arah Muye Dia berhasil mengikat tubuh Muye dengan rumput Dia harus menggunakan segala cara yang ada untuk bertahan hidup Muye sedikit terpana Dalam hatinya, dia mengangguk setuju, tetapi jelas bahwa dia tidak akan terikat oleh Tang Wulin Tubuhnya melintas dan dia sudah berada di udara Dia mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang dan penuh perhatian Tang Wulin kemudian segera mulai jatuh lagi Dua bundel pakaian berdarah yang telah dia buang cukup efektif Bau darah yang kuat memikat beberapa hiu putih besar devil soul ke arah mereka Tetapi masih ada tujuh atau delapan hiu yang menjulurkan kepala mereka keluar dari air Dengan tatapan dingin, mereka menyaksikan Tang Wulin jatuh dari langit Mengaum, deru naga yang bangkit menggema dari mulut Tang Wulin tiba Tiba, sementara tiga cincin jiwa berkilauan di tubuhnya secara bersamaan Cincin jiwa keduanya bersinar terang saat bila Blue Silver Grass menghujani ke bawah Rumput menyelimuti semua hiu putih besar Dua hiu melebarkan mulut mereka dan menembakkan dua bola cahaya putih Dalam sekejap, bila Blue Silver Grass meledak berkeping, keping Hiu putih besar membanting ekornya ke bawah Melemparkan tubuhnya yang besar keluar dari laut Saat itu terbang langsung ke arah yang Wulin Ia melebarkan mulutnya untuk mengungkapkan gigi putih mengerikan setajam pisau Bila Blue Silver Grass emas melesat keluar dan menghantam kepala devil soul great white shark Yang terbang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kepalanya dicambuk ke samping Tanpa ragu, kekuatan kasar Tang Wulin ditampilkan Pada saat berikutnya setelah bila Blue Silver Grass emas menghantam devil soul great white shark Ia menggoyangkan dengan gesit dan baun ke gigi di mulut hiu yang melebar Tang Wulin menarik dengan seluruh kekuatannya Tubuhnya bergerak secara horizontal ke arahnya sekaligus ketika ia jatuh ke arah kepala hiu Tiga cincin jiwa di tubuhnya beralih ke dua cincin jiwa emas dalam sekejap Sisik emas kemudian menutupi tubuhnya Puff, cakar naga emas menebas dengan berani dan memotong kepala hiu putih besar devil soul Yang memiliki basis budidaya seribu tahun Cakar itu menancap sampai ke kepala sampai lengannya terkubur di dalamnya Pada saat yang sama, ekspresi brutal dan ganas muncul di mata Tang Wulin Dia tidak bisa mengambil risiko jika dia ingin bertahan hidup Dan dia bahkan tidak bisa memiliki sedikitpun keraguan atau menunjukkan sedikitpun belas kasihan Dengan kilatan cahaya keemasan gelap di lengan kanannya Hiu putih besar devil soul yang lebih dari 6 meter ini tiba Tiba hancur berkeping, keping, angin busuk dan hujan darah berkabut di langit dan menyebar ke segala arah Kaki kanan Tang Wulin melangkah ke bagian terbesar dari mayat hiu Dia menggunakan momentum untuk bangkit dan terbang secara diagonal Setelah cakar naga emas menusuk kepala hiu Ia membuat pilihan untuk memicu Das Gold Dread Claw Dia mengandalkan kekuatan dampak mengerikan Das Gold Dread Claw untuk memotong-motong hiu Hiu putih besar devil soul sangat haus darah Mereka tanpa berpikir mengejar segala bentuk daging dan darah Bahkan dari jenis mereka sendiri Pendidikan yang disediakan oleh Shrek Academy terbukti vital pada saat ini Seperti yang dia harapkan, darah dan daging yang jatuh dari langit menarik hampir semua hiu Masih melaju ke depan, Tang Wulin merilis rumput blue silver sekali lagi Lusinan bila menghantam permukaan air untuk mendorong tubuhnya dan mengirimnya terbang sekali lagi Dia terjun langsung ke laut, menghindari hiu di permukaan Air lautnya terasa dingin dan menyegarkan Tang Wulin menggosok tubuh dan rambutnya dengan keras untuk menghilangkan bau darah Hiu tertarik pada bau itu, tetapi mereka meninggalkannya hidup untuk saat ini mengingat jumlah yang jauh lebih besar dari mayat hiu yang terbunuh Tang Wulin menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan dirinya Karena hanya sekali dia bebas dari jejak darah, dia akan dapat melarikan diri dari hiu Jika tidak, indera penciuman Great White Shark Devil Soul dapat mengambil aromanya bahkan jika dia berada 5 km jauhnya Setelah selesai mencuci, Tang Wulin melompat sekali lagi dengan bantuan rumput blue silver Dia mengandalkan tanaman merambat grace untuk menyerang permukaan laut dan mengidentifikasi arah yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri Ekspresi Muye tidak biasa karena tubuhnya masih menggantung di langit Dia akhirnya menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan binatang buah samudera di laut dalam selama periode budidaya Pertempuran itu jauh di laut, tetapi tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung Tang Wulin di permukaan air melebihi harapannya Kemampuan beradaptasi dan bertarung anak muda ini, dan juga ketajaman pikirannya adalah yang terbaik dari yang dipilih Tidak heran dia bisa menjadi tokoh berpengaruh di lapangan luar Akademi Shrek Seperti yang diharapkan, dia adalah monster kecil Namun, jika dia dengan asumsi bahwa semuanya akan berakhir di sana, maka dia salah besar Sekolah hiu putih hebat Devil Soul melahap tubuh teman mereka di ujung Tiba, tiba, salah satu hiu dengan tubuh yang sangat besar dan lurik perak mengangkat kepalanya Sirip di punggungnya bergetar satu kali, dan pada saat berikutnya, ia tiba-tiba melaju dan berenang ke arah Tang Wulin Ketika itu melewati tempat di mana Tang Wulin membersihkan dirinya, itu melambat sedikit Segera setelah itu, ia melesat sekali lagi dan berlari lurus ke arah Tang Wulin telah melarikan diri Sisa hiu lainnya mengikuti di belakang ketika mereka memotong air laut dan meninggalkan ombak putih Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya Di sini Tang Wulin akan bertempur melawan Raja Hiu dengan kecerdasan Siapakah yang akan menang? Muye memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua jenis binatang jiwa Serta makanan jenis harta karun surga dan bumi Darah yang dia tumpahkan ke Tang Wulin adalah darah dari Paus Iblis Laut dalam Devil Soul Great White Shark dan Deep Sea Devil Well adalah musuh alami Karena keduanya adalah penguasa laut Membandingkan keduanya, Paus Iblis Laut dalam lebih kuat tetapi jauh lebih sedikit daripada hiu putih besar Devil Soul Darah Paus itu memiliki karakteristik khusus karena sangat lekat Selain itu, setelah bersentuhan dengan fluktuasi esensi darah yang kuat, itu menghasilkan bau yang lebih kuat Bagaimana Devil Soul Great White Shark tidak bisa mengenali bau musuhnya? Secara alami, ia meluncurkan pengejaran tanpa henti Tang Wulin melompat di permukaan laut Dia berbalik untuk mencari sesekali dan menemukan bahwa hiu itu mengejarnya dengan kecepatan penuh Wajahnya dipenuhi kepahitan saat hiu semakin dekat Bagaimana dia bisa tahu bahwa tipuan yang Muye lakukan padanya tidak bisa dihilangkan? Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia akan menghadapi keputusan sulit Hidup tampaknya sia Sia mencoba melarikan diri Ini adalah laut yang luas Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi Jika tidak mungkin untuk melarikan diri Maka satu, satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati Hanya dengan membunuh semua hiu putih hebat Devil Soul dia akan mendapat kesempatan Hiu masih bisa memakannya jika dia kelelahan sendiri dengan melarikan diri Selain itu, tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari tuan laut Cahaya falet melintas melewati matanya Semuanya tampak lebih jelas setelah rilis mata iblis ungu Ada 47 hiu putih besar Devil Soul Tidak termasuk yang dia bunuh Hiu di depan memiliki panjang lebih dari 10 meter Ada cahaya perak berkilauan di punggungnya Ini sangat mungkin peringkat 10 ribu tahun Devil Soul Great White Shark Jadi itu merupakan ancaman terbesar baginya Jika dia berada di tanah, Tang Wulin tidak akan keberatan Bahkan jika ada puluhan ribu tahun jiwa buas diberikan basis kultifasinya saat ini Tapi itu berbeda dengan 10 ribu tahun jiwa binatang buas Itu adalah makhluk yang benar, benar bisa mengancam hidupnya Begitu, dia harus hidup tidak peduli apa, pertarungan Cahaya tajam melintas di matanya Tang Wulin mengambil napas dalam Dalam dan mengulurkan lengan kanannya saat seberkas cahaya kuning muncul di belakang punggungnya dalam sekejap Itu adalah mesya kuningnya Di langit, Muye belum bereaksi terhadap situasi ini Jadi Tang Wulin mengambil kesempatan itu Dia menggunakan rumput blue silver yang menyerang permukaan laut untuk melontarkan dirinya ke dalam mesya kuning Mesya mulai bersinar Dengan semburan cahaya di belakang punggungnya Segera membawa Tang Wulin menjauh dari kekacauan Hiu putih besar devil soul di bawah tiba Tiba kehilangan aromanya sehingga mereka segera melambat Namun, itu juga pada saat ini Sosok merah darah memblokir mesya Tang Wulin di langit Biarkan dirimu keluar dan melompat turun Atau haruskah aku merobek mesya kamu dan melemparkanmu ke bawah Muye tampaknya tidak senang dengan pelanggaran aturan Tang Wulin Ekspresi Tang Wulin tidak berubah sama sekali saat dia duduk di dalam mesya Melihat mesya ilahi di depannya Dia sudah mengantisipasi situasi ini Dia berada di mesya kuning untuk tujuan tertentu Dan itu juga memberinya waktu untuk bersantai Di dalam mesya, dia memakan semua makanan yang telah dia siapkan dalam beberapa gigitan Kemudian dia berbicara dengan panik Aku, aku akan melompat sendiri Jangan merusak mesya aku Dia sedang makan kelezatan surga dan jenis harta karun yang disediakan oleh Muye yang diam Diam disimpannya, makanan lezat ini sangat bergizi dan dapat mengisi kembali esensi darahnya sekaligus Penyangga sesaat ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilannya dalam pertempuran untuk diikuti Tang Wulin mengambil nafas dalam, dalam saat baju besi dada mesya kuning terbuka Dia melompat ke laut sekali lagi Setelah bantuan sementara ini dan makanan yang dia makan, sedikit kekuatan fisiknya dengan cepat dipulihkan Dengan kilasan kuning lainnya, mesya disimpan kembali di dalam cincinnya Tang Wulin jatuh langsung ke air Dia menutup matanya ketika sisik emas muncul di tubuhnya Suasana menjadi tenang dan tenteram, karena dia tidak bisa terus tenggelam ke kedalaman Sama seperti Muye mengamati, kapasitas bertarungnya di permukaan air jauh melebihi kemampuannya di bawah laut Indera penciuman The Great Devil Soul Great White Hue sangat tajam Mereka segera menyadari kehadirannya saat dia melompat ke laut Sosok raksasa mereka melesat tiba, tiba dan berlari ke arah Tang Wulin Matanya berubah ungu saat sisik menutupi seluruh tubuhnya Meskipun ia benar, benar tenggelam, Tang Wulin masih memancarkan semburan aura berani yang sulit untuk dijelaskan Hiu semakin dekat Bintik, bintik cahaya bintang berkilauan di tangan kanan Tang Wulin Armor perangnya muncul tanpa suara dan menutupi tangan dan lengan kanannya Kekuatan kuat terpancar ke seluruh tubuhnya Tatapan brutal muncul di matanya saat dia tetap tergantung di tempat yang sama dan menunggu kedatangan Hiu Hiu mendekat semakin dekat, sementara Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun di garis depan memancarkan aura ganas dan jahat dari seluruh tubuhnya Itu melebarkan mulutnya saat mendekat dan meludahkan bola cahaya putih Bola itu diarahkan langsung ke Tang Wulin Kecerdasan jiwa binatang sudah mirip dengan manusia karena memiliki basis budidaya 10.000 tahun Itu tidak mendekat dengan sembarangan, sebagai gantinya memilih untuk meluncurkan serangan langsung Tang Wulin menyilangkan tangannya dengan tangan kanannya terulur Dia meringkuk tubuhnya sehingga dia benar-benar diselimuti sisi kemas Dia tidak menghindari atau menggunakan trik menyerang Dia hanya membiarkan dirinya menanggung kekuatan penuh serangan itu Boom, ketika Tang Wulin diserang oleh cahaya putih, dia merasa seolah, olah tubuhnya akan segera larut menjadi molekul air yang runtuh Dia diledakkan langsung dari air, seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya putih Meskipun tubuh naga emas melindunginya, dia masih berdarah deras akibat serangan itu Muye yang menyaksikan pertempuran dari langit terkejut juga Apa yang dia lakukan, bagaimana dia bisa menghadapi serangan 10.000 tahun jiwa binatang buas Muye mengepalkan tinjunya tanpa sadar Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Tang Wulin mati Namun ini adalah hari ke-49 yang juga merupakan kesempatan terakhirnya Dia menghela nafas dalam, dalam dan menekan keinginannya untuk menyelamatkan Tang Wulin Dia memilih untuk menaruh kepercayaan pada bocah itu Dia percaya bahwa pemuda yang cerdas namun ulet ini tidak akan melakukan apapun secara acak Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun menyaksikan Tang Wulin diledakkan Cahaya haus darah melintas melewati matanya sekaligus Ada beberapa hiu di setiap sisi yang melompat ke langit dan melebarkan mulut mereka saat mereka bergegas menuju Tang Wulin Raungan rendah bergema ketika aura yang kuat meledak dari tubuh hiu 10.000 tahun Gelombang melonjak ke permukaan air dan menghempaskan beberapa hiu yang menuju Tang Wulin Bagaimana itu bisa membuat orang lain mengambil keuntungan dari makanan yang begitu nikmat? Hiu 10.000 tahun melonjak tinggi ke langit Ketika tubuhnya menyala kecepatannya secepat kilat Itu meledak dari air hampir dalam sekejap dan dalam satu struk Itu mencapai wajah Tang Wulin Itu membuka mulut raksasa dan siap untuk menggigit Tang Wulin Tang Wulin tampaknya tak sadarkan diri oleh pukulan sebelumnya Tubuhnya tidak lagi meringkuk Dia telah terpesona dan jatuh seperti batu Sementara dia masih tidak responsif Mulut raksasa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun dengan berani menelannya Oh tidak, bahkan judul Douluo seperti Muye sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang Bagaimana ini bisa terjadi? Ini salah, ini sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan Tang Wulin sama sekali Bahkan jika dia bukan tandingan dari binatang jiwa 10.000 tahun Dia seharusnya tidak terbunuh tanpa memberikan sedikitpun perjuangan Ini benar, benar tidak terduga Retak Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun sangat licik Itu tidak menelan Tang Wulin utuh tetapi menggigit pinggangnya Dengan gigi setajam pisau Hanya perlu memotong orang ini yang mengeluarkan bau paus iblis laut dalam menjadi dua Dan itu akan menjadi akhirnya Mulutnya yang besar tertutup Muye yang terbang turun dari langit sudah menutup matanya secara tidak sadar Sementara hatinya dipenuhi dengan niat membunuh Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh semua hiu putih besar Devil Soul ini Untuk membalaskan dendam Tang Wulin Ah ah, jeritan yang menyakitkan bergema di saat berikutnya Muye yang sudah mendekati permukaan laut tanpa disadari membuka matanya Karena jeritan yang menyakitkan tampaknya tidak datang dari Tang Wulin Dia membuka matanya tepat pada waktunya untuk menyaksikan seluruh tubuh Tang Wulin Berkilauan dengan cahaya seperti cermin Sisik emas yang menyelimutinya berkilauan Pada saat ini, setengah dari tubuhnya sudah ditelan oleh hiu Apalagi itu adalah tubuh bagian atasnya Hanya kakinya yang terlihat dari luar Namun, teriakan itu sebenarnya keluar dari mulut Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun Mulutnya yang besar hanya tertutup sesaat sebelum tiba Tiba dibuka kembali, dan darah segar segera keluar dari tubuhnya Tang Wulin tidak dipotong setengah oleh gigi tajam itu Dia mengambil kesempatan untuk meringkuk tubuhnya ketika hiu membuka mulutnya Dan kemudian menempatkan dirinya di dalam makhluk itu Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal Jangan lupa subscribe, like, dan share See you guys Da-da-ba-bye Selamat menikmati Selamat menikmati